Hai sahabat fishing kembali lagi dengan saya kali ini saya akan memberi tips cara memilih benang atau PE dengan baik paling pertama tips saya itu kunjungi toko pancing yang betul-betul khusus pancingan atau alat-alat pancing karena hal ini dapat mempengaruhi harga dari pancing tersebut dan kualitas yang ingin anda beli itu tips pertama yang kedua perhatikan PE nya seperti di depan kalian ini adalah PE 8.0 dengan kekuatan 98 libis atau bagi 2 nya itu 48 kg sedangkan yang satu ini sama juga PE 8.0 tapi kekuatannya hanya 80 libis atau 42 kg tentunya tadi lebih bagus yang ini 8.0 dengan kekuatan 98 libis atau 48 kg jadi tentunya seperti tadi 8.0 dengan kekuatan 98 libis atau 48 kg tentunya ini lebih bagus ini pilihlah PE yang dengan libis yang lebih tinggi dengan seperti ini dia PE 8.0 tapi libisnya lebih rendah itu yang kedua yang ketiga perhatikan tingkat kehalusan PE tersebut ini adalah tipe PE yang betul-betul halus dan sehingga dia tidak berserabut karena benang yang berserabut atau PE yang berserabut tidak dapat digunakan dalam jangka waktu yang panjang kita saat kita menggunakannya 3-5 kali maka dia akan berserabut keluar sehingga sangat sulit untuk dimasukkan ke mata pancing seperti contoh yang di depan kalian ini adalah PE yang berserabut dia seperti ini sangat beda dengan yang tidak berserabut lihat ini berserabut lebih kasar lebih berserabut jika anda memilih benang yang seperti ini maka dia tidak akan tahan lama 4-5 kali anda pemakainya dia akan terulir atau keluar serabutnya seperti ini sedangkan ini dia lebih tahan lama dan tidak berserabut itu tips yang ketiga yang keempat pilih berdasarkan mereknya yang beredar di pasaran ada dua jenis tipe dan jenis benang atau PE seperti depan kalian kita dalam merek piranha merek piranha adalah merek benang atau PE yang sudah berstandar nasional untuk para facing atau standar pemancing seperti halnya helm yang SNI benang ini juga sudah berada di standar SNI atau standar para pemancing jadi tentunya kualitasnya lebih bagus dibanding yang tidak sesestandar jadi seperti tadi jika anda ingin menemukan yang berstandar pemancing itu kunjungi toko-toko yang betul-betul khusus alat-alat pancing maka karyawan dari toko tersebut lebih paham yang mana yang berstandar nasional yang mana yang tidak dan salah satu yang paling bisa membuktikan itu melalui DMP-nya tadi dengan demisian tinggi dengan tingkat kehalusan dan tidak berserabut itulah yang membedakan antara standar nasional dan yang tidak berstandar nasional itulah sekian dari saya semoga bermanfaat untuk para facing itulah beberapa yang mengunggulkan atau cara memilih benang yang bagus terima kasih terima kasih terima kasih